Lembaga Penelitian Pusat Riset Biologi Molekuler Eksman dan Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, dalam beberapa hari terakhir tengah menjadi sorotan. Pasalnya salah satu lembaga penelitian terkemuka di Indonesia ini kini telah melebur dengan BRIN yang baru dibentuk pada tahun 2021. Pada tahun 2021 lalu, Presiden Jokowi Dodo memutuskan untuk melebur Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sehingga menghasilkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi. Bersamaan dengan peleburan tersebut, lahirnya juga Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN yang berada di bawah Kemendikbud. Kebijakan ini juga memantik reaksi Dewan Perwakilan Rakyat. DPR secara kelembagaan akan mengawasi proses peleburan LBM Eksman ke Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. DPR juga mewanti-wanti agar proses peleburan itu tak melupakan hak-hak para pegawai dan peneliti di Eksman. Wakil Ketua DPR, Suhmi Dasko Ahmad, mengatakan, Komisi 7 DPR akan mengawasi proses peleburan LBM Eksman dan BRIN. Pengawasan itu salah satunya memastikan hak-hak pegawai dan peneliti di Eksman tidak dilupakan. Dasko juga berharap, Peleburan Eksman dan BRIN membuat kegiatan riset ilmiah dapat berjalan dengan lebih baik dan lebih efektif di masa depan. Apa namanya proses penelitian-penelitian bisa berjalan dengan baik dan lancar dan efektif tentunya dengan adanya proses peleburan ini. Tetapi juga yang perlu diperhatikan adalah hak-hak dari pegawai serta peneliti. Jangan dilupakan hak-haknya dalam hal peleburan ini. Dan kami akan minta kepada Komisi Teknis terkait untuk melakukan pengawasan dalam peleburan ini. Ada dua masalah utama dalam kebijakan peleburan lembaga, yaitu masalah sumber daya manusia dan persoalan kualiti kontrol. Ada kesan yang menyingkirkan para peneliti dan ilmuwan kompeten yang harus dijawab BRIN. Apalagi masih teringat memori publik terhadap tes pahawasan kebangsaan di KPK yang menyingkirkan sejumlah penyidik senior. Di sisi lain, peleburan Eksman ke dalam BRIN, tidak jadi polemik bila kualiti kontrolnya dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, peleburan Eksman tidak boleh mendegradasikan independensi dan kepakaran para penelitinya, sehingga tidak membawa kemunduran dalam dunia riset di tanah air. Dengan peleburan tersebut, sejumlah perubahan pun terjadi dalam tubuh Eksman. Salah satunya adalah adanya pemberhentian sejumlah periset, termasuk kepala lembaga Eksman yang diganti dengan PLT. Tak hanya itu, dari sejumlah pegawai Eksman, hanya 40 orang yang telah mendapatkan jabatan PNES. Hal ini berdampak pada 113 peneliti honorer. Ratusan peneliti tersebut kini tidak lagi diperpanjang kontraknya. Setelah Eksman melebur ke BRIN, itulah topik dialog kita pagi ini. Kebijakan peleburan lembaga biologi molekuler Eksman ke dalam badan riset dan inovasi nasional menuai sorotan publik. Sejumlah ahli menilai langkah itu sebagai bentuk ketidakjelasan visi pemerintahan Presiden Joko Widodo, membangun bidang riset dan ilmu pengetahuan. Dan untuk membahasnya, kita sudah terhubung dengan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Laksana Tri Handoko. Selamat pagi Pak Handoko. Selamat pagi Mbak Awis, selamat pagi semua. Pak Handoko, ini peleburan Eksman ke BRIN belakangan ini justru menuai sorotan publik dan justru banyak keresahan Pak Handoko. Seperti apa respon Anda terkini kali ini? Ya, jadi pertama yang perlu saya sampaikan kepada publik adalah bahwa selama ini lembaga biologi molekuler Eksman itu adalah unit proyek di bawah Kemeristek. Jadi bukan, belum pernah menjadi lembaga resmi pemerintah sejak tahun 1992. Nah, ini adalah sebenarnya masalah lama ya, dan pada saat integrasi Kemeristek sebelumnya ke dalam BRIN, maka masalah ini kemudian kita selesaikan sekalian dengan melembagakan menjadi pusat riset biologi molekuler Eksman di dalam BRIN. Sehingga saat ini justru ada penguatan kelembagaan dari Eksman. Dan ini yang membuat, meningkatkan kepastian hukum, khususnya bagi para perisat di dalamnya, dalam jangka panjang ya. Karena selama ini para perisat di Eksman yang PNS sekalipun itu diperlakukan sebagai tenaga administrasi. Jadi tidak pernah bisa kami angkat sebagai peneliti penuh dengan hak-hak finansial yang tidak bisa. Nah, ini apa, untuk itu penguatan kelembagaan itu nomor satu yang harus kami lakukan. Pak Handoko, tapi kalau... Dan ini sudah kami lakukan tanggal 1 September yang lalu. Baik. Pak Handoko, tapi kalau ini berkaitan dengan penguatan lembaga seperti itu dan kepastian hukum bagi para perisat, yang kita ketahui sampai sejauh ini justru perleburan ini berimplikasi terhadap ratusan perisat. Dan ada staff yang dijadikan PNS hanya sekitar 40-an. Sisanya seperti apa, Pak Nasibnya, perisat honorer ini? Ya, jadi untuk itu, jadi diperlu saya luruskan bahwa yang perisat, dalam tanda petik ya, perisat honorer yang ada di Eksman itu ada 71, begitu ya. Ada 71 dan sebagian di antaranya yang memenuhi kualifikasi sudah S3, itu yang langsung kami rekrut menjadi ASN. Dan mereka sudah berproses, sudah selesai, ya, karena prosesnya sejak Oktober 2021 yang lalu, begitu. Nah, bagaimana dengan yang belum S3? Yang belum S3 ini biasanya asisten perisat, begitu ya, jadi bukan perisatnya. Nah, asisten perisat ini yang kita berikan opsi untuk melanjutkan studi, dengan bantuan studi dari BRIN, dengan skema riset asistensif. Jadi ya, asisten perisat juga, begitu ya, jadi ya tidak ada bedanya, justru mereka punya kesempatan meningkatkan kualifikasinya menjadi S3, begitu ya. Sehingga setelah menjadi S3, terbuka kemungkinan bagi mereka, bila mereka berminat ya, tentu saja, untuk menjadi ASN BRIN, gitu. Menjadi perisat penuh di BRIN. Baik, Pak Handoko, kita akan kembali mendalami terkait para perisat, nasib para perisat ini. Tapi tadi Anda mengatakan berkaitan dengan penguatan lembaga. Bisa Anda elaborasi lagi seperti apa penguatan lembaga Eikman ini setelah dilebur ke dalam BRIN? Ya, jadi selama ini Eikman itu berada di bawah kemristek ya, dan Eikman itu memakai dana APBN, gitu ya. Tetapi statusnya itu ad hoc, unit proyek, gitu ya. Sehingga kapan pun bisa ditutup, kan? Nah, bagaimana kita bisa memastikan kesenambungan, ya. Kesenambungan program riset, kesenambungan regenerasi perisatnya, gitu, kalau lembaganya saja statusnya seperti itu, gitu. Nah, itulah sebabnya lembaga Eikman, ya karena dia mendapatkan APBN, ya kita lembagakan saja sebagai lembaga riset, sehingga dia menjadi permanen, gitu ya. Tidak ada kekhawatiran, tiba-tiba ditutup, dan sebagainya, gitu. Baik, mengenai sebuah lembaga ditutup, artinya biasanya lembaga ditutup kalau sudah tidak efektif, tidak efisien, atau kinerjanya buruk. Apakah sejauh ini Eikman dianggap tidak memiliki kinerja yang baik, sehingga ada kekhawatiran itu? Karena kalau kita berbicara soal penutupan, artinya sebetulnya kalau kinerjanya baik, walaupun tidak secara hukum, belum diresmikan, seperti itu, lembaga ini bisa tetap berjalan dengan dana APBN, bukan begitu? Ya, tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Karena kan kami ini mengembangkan amanat, kan? Amanat untuk mengelola anggaran, ya. Anggaran bukan dari masyarakat, ya. Dan anggaran itu tentu harus dikelola sesuai ketentuan yang berlaku, gitu ya. Jadi tidak bisa kita terus-terusan seperti ini, gitu. Jadi itu sebabnya prioritas pertama pada saat saya menjadi kepala BRIN, seingat saya tanggal 4 Mei, itu yang saya datangi pertama itu Lab Eikman, gitu ya. Karena kita sudah tahu problem itu sejak lama, gitu ya. Dan masalahnya kan tidak hanya lembaga ini, masalahnya kan orang-orang di dalamnya akan jadi terdampak, gitu ya. Karena mereka tidak bisa diangkat jadi peneliti, gitu ya. Padahal mereka melakukan kegiatan riset, gitu ya. Dan mereka tidak bisa mendapatkan hal finansialnya juga lah. Terus sampai kapan itu akan dibiarkan, ya, gitu. Jadi seperti itu, ya. Apalagi ternyata banyak honorer, kan? Honorer kan juga tidak ada kepastian, gitu. Karena honorer itu kan maksimal 1 tahun, gitu ya. Sehingga mereka sebenarnya tidak punya kepastian hukum apapun atas profesi mereka itu, gitu. Jadi ini yang kemudian menjadi prioritas kami untuk bisa kita tempatkan pada koridor yang seharusnya, gitu ya. Sehingga bisa memastikan juga nanti para riset itu, ya, riset beneran maupun yang masih asisten, itu untuk bisa lanjut, gitu. Pak Handoko, apakah dengan sejumlah solusi yang ditawarkan, opsi bagi para riset ini, memang secara kualifikasi seluruh riset ini bisa masuk ke dalam kualifikasi itu sehingga dipastikan nasib mereka terjamin atau tentunya ini mungkin... Ya, kalau mereka mau, pasti bisa, ya. Kan kami menyediakan skema, kalau yang S3 sudah pasti memenuhi kualifikasi, ya. Kalau yang belum S3, kan kami menyediakan bantuan studi menjadi riset asisten, melanjutkan menjadi riset asisten, ya, sekaligus sebagai mahasiswa, ya, untuk melanjutkan studi S2 maupun S3 melalui program high riset dengan pembiayaan dari kami, kan, gitu. Jadi kan sebenarnya mereka tidak ada perubahan, gitu ya, kalau mereka memang mau ikut itu, gitu loh, ya. Tapi mereka harus lanjut studi, ya. Tidak bisa tetap S1 atau S2, gitu. Tidak bisa, begitu. Beberapa kekhawatiran yang kemudian muncul, misalnya Pak Handoko ada periset yang mungkin sudah lanjut usia dan belum S3 dan mungkin tidak ada waktu lagi seperti itu atau energinya sudah tidak bisa lagi untuk sekolah lagi, gitu ya. Tidak masalah, kan kita tidak membatasi usia. Ya, tidak kita batasi usia, gitu. Tidak ada pembatasan usia sama sekali kalau untuk lanjut studi, loh, ya. Yang di dalam BRIN sekalipun, yang sudah mau pensiun pun boleh lanjut studi dan justru kita dorong. Karena kalau mereka nanti sudah pensiun, kalau mereka S3, kan mereka bisa jadi pengajar di kampus-kampus, ya. Jadi kan masih bisa bermanfaat untuk masyarakat. Jadi itu justru jadi bekal mereka, kan. Untuk bisa dengan pengalaman yang ada, dengan kualifikasi yang dimiliki, dia bisa lebih banyak berkontribusi, ya, ke masyarakat meskipun bahkan sudah pensiun, gitu ya. Misalnya, gitu. Selain terkait SDM, Pak Handoko, bagaimana dengan sejumlah proyek riset yang sudah berjalan di Eikman? Apakah ini akan mengganggu? Nah, menurut saya tidak. Karena apa? Karena kalau selama ini lembaga Eikman kan sendirian, ya kan, sendirian, gitu. Di dalam Camrystack, ya, itu sendirian. Nah, sekarang setelah diintegrasikan ke dalam BRIN, Camrystack diintegrasikan, otomatis Eikman diintegrasikan, ya. Nah, mereka kan punya penyakaman baru, ya kan. Karena ada teman-teman ex-LIPI juga, ya. Di Cibinong itu ada 700-an orang yang terkait dengan life sciences, ya. Yang mereka juga melakukan riset pengembangan vaksin, yang mereka juga melakukan surveillance world genome sequencing, ya kan, gitu. Untuk membantu Kementerian Kesehatan. Juga ada nanti teman-teman dari Balipangkes bulan ini, insya Allah akan bergabung juga, ya. Sehingga kan timnya besar, ya, gitu. Infrastrukturnya besar, anggarannya juga kita jamin, gitu. Jadi, pasti ya jauh lebih bagus, gitu. Dan jauh lebih efisien, itu yang penting, gitu. Sehingga kita bisa menekan unit cost, pembiayaan misalnya, ya, untuk world genome sequencing, itu yang tadinya itu peak-nya itu bisa sampai 3,7 juta per sampel. Itu kami sekarang bisa tekan sampai di bawah 1 juta rupiah per sampel, ya. Dan tentu itu kan sangat menguntungkan. Sehingga akan bisa meningkatkan tracing, apa, kasus-kasus COVID-19 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Pak Handoko, kemudian bagaimana dengan independensi dari sebuah proyek riset yang sudah berjalan sejauh ini, bagaimana kita memastikan bahwa itu tetap berjalan, Pak Handoko? Ya, pasti tetap berjalan, gitu. Saya tidak paham yang dimaksud independensi itu bagaimana, gitu ya. Selama ini Ekman juga di bawah Kemristek, loh, ya. Kan sama saja. Dan tahun kemarin 2021 kan di bawah Perin juga, di bahasa Ayat juga. Ya kan, terus apa bedanya, begitu ya. Artinya sudah ada panduan kerja seperti itu, Pak Handoko, setelah reorganisasi sudah jelas panduan kerjanya. Oh iya, iya, kan semua. Ini kan tidak hanya Ekman, kan. Kan ada banyak. Kita kan ada 12.300 orang, loh. Saat ini saja, ya. Ini masih akan ada 2.400 orang lagi, gitu. Jadi, ini tidak hanya masalah Ekman, ya. Dan semua kan sama, gitu ya. Dan ini kan sudah berjalan, ya. Pak Handoko, boleh saya bertanya. Sebetulnya kan fungsi BRIN itu apa, Pak? Apakah menjadi regulator dan perumus strategi riset dan inovasi nasional? Atau sebetulnya ini sebuah lembaga riset baru? Ya, jadi BRIN itu adalah lembaga yang memiliki tugas dan fungsi 2 hal yang tadi Mbak Hawi sebutkan. Jadi, kami juga, kami ini adalah regulator, ya, membuat kolesi kebijakan nasional untuk riset dan inovasi, dan sekaligus lembaga riset pemerintah. Begitu ya. Mengapa harus ada 2 itu harus dijadikan 1? Untuk kasus riset, ya. Untuk kasus riset. Gitu, karena apa? Karena di dalam riset, seperti tadi yang disampaikan, ya, riset itu ada independensi, gitu. Sehingga instrumen untuk meregulasi riset itu sebenarnya tidak banyak. Ya, tidak banyak. Instrumen yang bisa dipakai untuk meregulasi riset itu adalah instrumen pendanaan, instrumen fasilitasi, ya, gitu, instrumen infrastruktur, dan sebagainya, gitu. Sehingga dengan sekarang menjadi BRIN, kita memiliki instrumen untuk memperbuat ekosistem riset dan inovasi. Karena, misalnya, kami bisa menyediakan, ya, infrastruktur riset dan inovasi dibuka sebagai open platform untuk memfasilitasi semua pihak, termasuk teman kampus, industri, dan sebagainya, untuk bisa melakukan riset tanpa dia harus punya alat, misalnya, ya. Gitu. Nah, itu kan tidak mungkin dilakukan oleh Kemeristek sebelumnya, karena mereka tidak punya itu, gitu ya. Gitu. Jadi, dengan pergabungan BRIN ini, apa, masalah-masalah fundamental riset Indonesia itu bisa kita selesaikan dengan jauh lebih cepat dan efisien, gitu. Baik, Pak Handoko, kita akan melanjutkan dialog ini. Saya jeda, pemirsa tetaplah bersama kami di Good Morning Jakarta. Riset dan inovasi nasional atau BRIN memberi lima opsi terkait nasib para riset lembaga biologi molekuler EGMAN yang telah resmi melebur dengan BRIN menjadi pusat riset biologi molekuler EGMAN. Kepala BRIN, Laksana Triandoko, mengatakan lima opsi ini diberikan mengingat adanya sejumlah perubahan dalam tim riset PRBM EGMAN. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bersama Good Morning Jakarta. Kita akan melanjutkan dialog kita pagi ini masih bersama Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Laksana Triandoko. Pak Handoko, kemudian pertanyaan selanjutnya mungkin bisa diklarifikasi terkait payung hukum. BRIN, semestinya mungkin bisa melihat lembaga-lembaga reset ini kan sebetulnya sudah berjalan ya masing-masing, Pak Handoko. mengapa lembaga-lembaga ini tidak dipayungi saja tetapi harus dilebur? Mungkin itu pertanyaan awam yang banyak orang pertanyakan. Ya, jadi pertama yang perlu saya luruskan, tidak ada namanya peleburan kan? gitu ya. Karena EGMAN pun selama ini dibawa kemri slek gitu loh ya. Gitu. Sehingga sekarang dibawah BRIN, kan nggak ada bedanya. Mereka tidak mandiri loh ya. Tidak pernah EGMAN itu mandiri, tidak pernah. Mereka itu dapat dana PPN setiap tahun begitu ya. Dan selama ini dibawa kemri slek, sekarang dibawah BRIN. Yang nggak ada bedanya kan? Gitu, tetapi dulu jadi unit proyek, sekarang menjadi pusat reset yang seharusnya. Gitu. Sehingga lebih permanen ya, dan resetnya lebih terjamin ya kan? Baik secara hukum maupun secara finansial. Tapi tetap Pak Handoko ada kekhawatiran, karena memang ini yang paling banyak menimbulkan keresahan adalah terkait reset tersebut. Pak Handoko, meskipun sudah diberikan lima opsi tadi yang sempat ditayangkan, ada juga yang merasa bahwa mungkin ada reset juga yang tidak masuk kualifikasi, seperti tadi yang saya katakan misalkan terkait usia, meskipun secara syarat tidak dibatasi. Tapi untuk melakukan proses tersebut, orang tersebut mungkin merasa bahwa ini akan menghalangi tingkat produktivitas orang tersebut, tidak masuk kualifikasi yang sudah diberikan dari lima opsi tadi. Ya, tidak ada. Kan mereka selama ini asisten periset ya, yang belum S3. Kemudian setelah di dalam BRIN kita sediakan skema riset asistensif yang notabene asisten periset juga, tetapi wajib studi. Lu kan malah lebih bagus, gitu ya, dengan pembantuan pembiayaan dari kami. Sehingga kualifikasinya meningkat. Kalau kualifikasinya meningkat, yang untung siapakan mereka juga. Dan justru saya pastikan itu akan lebih produktif. Karena apa? Karena dia bekerja tidak hanya untuk bekerja, tapi juga untuk dapat gelar, kan? Dan masa depan yang lebih pasti, pasti. Daripada dia bertahun-tahun S1 terus atau S2 terus, kan nggak jelas terus honorer terus, begitu. Ya kan? Apa mau jadi honorer terus? Ya, gitu. Kalau dengan kami kan sekarang mereka punya kesempatan, bahkan lanjut studi, tapi tetap jadi asisten periset juga. Terus apa BK-nya, begitu ya. Oh, oke. Justru lebih bagus, kan? Pak Nen juga hanya 3 tahun, 4 tahun, sudah S3, kan? Dan langsung gajinya akan naik. Pak Handoko, berarti kalau untuk menyimpulkan statement Anda barusan, artinya semua preset ini sudah pasti tidak ada yang di lay off, ya? Karena semua opsi ini pasti masuk kualifikasi, dan mereka pasti terjamin nasibnya setelah... Saya tidak, saya, ya. Mereka sebagai honorer Eikman, Eikman yang sebelumnya, itu pasti berhenti. Dan yang memberhentikan bukan saya, loh, ya. Yang memberhentikan itu teman Eikman sendiri. Karena pohonorer di lembaga pemerintah itu siap Desember pasti harus diberhentikan. Gitu ya. Tetapi untuk bisa diperbarui lagi kontraknya, itulah syarat dari kami. Gitu ya. Jadi memang seperti itu. Jadi, apa, tidak ada pemberhentian itu. Eh, apa, yang lay off. Tiap tahun mereka juga di lay off. Karena aturannya begitu. Kalau honorer, loh, ya. Setiap bulan Desember, pasti akhir Desember di lay off. Nanti Januari di kontrak kembali. Seperti itu. Gitu. Nah, untuk yang kontrak kembali saat ini, itu kami wajibkan dia mengikuti S2, S3P riset. Gitu. Ya, karena kami tidak ingin terus-terusan seperti begini, ya. Nanti mereka sampai tua hanya S1, S2 saja terus mau ngapain. Begitu, ya. Oke, baik Pak Hanoko. Terkait dibentuknya BRIN ini dan kembali masuknya Iqman ke dalam BRIN ini, apakah memang ada saat ini upaya untuk penyamarataan perampingan organisasi begitu secara keseluruhan di pemerintahan? dan mungkin kalau bagi sejumlah ahli ini ditakutkan justru akan mengganggu akuntabilitas pengembangan ilmu pengetahuan seperti itu, Pak Hanoko. Ya, saya kurang tahu apa maksudnya akuntabilitas tadi, ya. Kalau dari sisi apa, kelembagaan riset, menurut saya sekarang jauh lebih akuntabel, kan. Gitu, ya. Karena apa? Karena organisasi dan lembaga riset kami sekarang ini basisnya adalah lembaga riset berbasis fungsional, bukan struktural, berbeda dengan lembaga riset sebelumnya, ya. Gitu, jadi bukan apa, hiranginya itu tidak ada, hanya ada dua layer saja, gitu ya. Kepala pusat dan risetnya, dan grup-grup risetnya. Begitu, sehingga secara birokrasi itu justru jauh lebih simpel, ya. Tetapi masih memenuhi dalam koridor ketentuan dan regulasi yang ada, gitu ya. Pak Hanoko. Karena sekali lagi, ya, kita ini memakai uang, ya, kan. Jadi, ya, semua harus dikelola secara apa, sesuai dengan regulasi. Gitu. Yang saat ini paling dekat, Pak Hanoko, adalah penelitian soal vaksin merah putih, ya, Pak Hanoko. Ini bagaimana kelanjutannya? Nanti mungkin bisa diklarifikasi saja, dijelaskan seperti apa, apakah nanti ini akan seperti apa, Pak Hanoko? Ya, jadi untuk vaksin merah putih, itu juga menjadi salah satu target utama BRIN, ya, kan. Karena kami meng-carry over program tersebut dari Camry Stag, ya, kan. Dan saat ini, dari awal, itu ada tujuh tim, gitu. Dan dua, dua tim dari tujuh tim itu adalah Ekman, tim Ekman, dan tim Jibinong, ya. Tim Libi. Dan karena mereka sekarang ada di bawah BRIN semuanya, mereka kita integrasikan, sehingga timnya jauh lebih kuat, begitu ya. Dan kami juga menyediakan infrastruktur yang jauh lebih apa, lengkap, ya, khususnya untuk proses produksi terbatas, dan juga uji, ya, uji praklinis, ya, memakai mamalia, ya. Karena fasilitas itu yang selama ini belum tersedia secara proper, ya, di negara ini, gitu. Dan yang perlu saya sampaikan, bahwa kalaupun memang selama ini, memang saya akui ada tekerlambatan dari tim pengembang vaksin merah putih, ya, tetapi saya tidak, tidak, apa, tidak, tidak memarahi mereka, begitu ya, saya bisa memaklumi. Karena apa? Karena di negara ini belum pernah ada. Tim riset vaksin dari scratch itu belum pernah ada, gitu ya. Jadi belum pernah ada orang punya pengalaman itu, gitu. Ya, gitu. Jadi, apa, yang penting, BRIN itu tetap memfasilitasi mereka, sehingga mereka bisa mencapai target dan standar, ya, standar yang ditetapkan oleh BPOM. Itu yang paling penting, ya, baik standar keselamatan maupun standar efikasinya, ya, kasihan dari vaksin itu sendiri. Gitu. Ya, jadi dengan integrasi ini justru terjadi penguatan tim pengembang vaksin merah putih. Ya. Ya, Pak Hanoko, tadi sebelumnya Anda mengatakan bahwa dengan adanya integrasi ini maka ada pengelolaan yang lebih, pengelolaan dana yang lebih efektif, yang lebih efisien seperti itu untuk riset kita. Apakah selama pelaksanaan proyek yang berlangsung di Iqman sebelum bergambung dengan BRIN, saat ini ada permasalahan transparansi atau permasalahan akuntabilitas? ya, yang secujurnya itu yang saya lihat, ya, gitu. Itu sebabnya, ya, itu yang harus saya luruskan, gitu ya. Ya, dan tidak bisa lah kita biarkan tutup mata begitu, tidak bisa, begitu ya. Meskipun saya bisa memalumi, ya, mengapa itu terjadi, begitu. Tetapi, ya, tetapi tetap saja, ya, karena ini negara yang akuntabel, ya, dan harus dikelola dengan akuntabel, ya, kita harus memperbaiki itu dan itu menjadi tanggung jawab saya dan itu yang saya lakukan saat ini dan menurut saya itu tidak bisa saya tunda dan tidak bisa saya wariskan ke berikutnya, ya. Jadi, saya berkomitmen untuk untuk menyelesaikan, meluruskan semuanya, ya, dan saya selesaikan sekarang juga, gitu ya. Karena itu bukan sesuatu yang baik, ya. Ada tujuan besar di sini untuk memperbaiki pengelolaan dana, ya, Pak Handoko? Oh, ya, 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 jelas itu, ya. Itu, itu salah satu hal yang paling utama, begitu ya. Karena apa? Karena perisad itu basisnya adalah trust, ya kan? Antara perisad itu kan personal, ya, personal relationship. Basisnya itu adalah trust, gitu. Sehingga trust itu harus dibangun, begitu. Bagaimana kita membangun trust kalau tidak ada akuntabilitas, tidak mungkin. Gitu ya. Jadi, saya tidak mungkin menyuruh perisad saya bekerja berpikir keras, gitu ya, kalau tidak akuntabel. Gitu. Ya, kalau mereka curiga ini dan itu, ya tidak bisa. Gitu. Jadi, itu yang pertama harus menjadi basis, ya. Management riset itu adalah itu. Karena kami itu basisnya kepercayaan, gitu ya. Lalu, artinya, Pak, dengan peleburan ini, tadi Bapak katakan mungkin bukan peleburan, ya, tapi payung hukum yang baru ini untuk Eikman. Apakah ada skema khusus untuk melakukan berbagai penyesuaian? Mungkin Anda bisa jelaskan lagi di sini. Apa saja skema-skemanya yang dilakukan? Ya, jadi misalnya nih ya, misalnya yang terkait infrastruktur ya, jadi infrastruktur riset ya, khususnya life science ya, life science, kedokteran, molekuler, dan seterusnya, biomolekuler, dan sebagainya itu, saat ini itu adalah bidang riset yang sangat membutuhkan infrastruktur yang sophisticated, ya, gitu. Sophisticated itu artinya mahal. mahal tidak hanya dari sisi investasi, tapi juga pemeliharaan dan operasional, gitu ya. Nah, di dalam print ini kami memiliki namanya diputi infrastruktur yang memang dia bertanggung jawab untuk melakukan semua itu, ya, dari investasi, pemeliharaan, sampai apa, pengelolaannya, gitu ya, tanpa merepotkan risetnya, gitu ya. Karena kami ingin menjamin bahwa riset dan pusat riset itu bisa fokus hanya pada riset, dia tidak perlu memikirkan yang lain, gitu. Nah, dengan integrasi ini seluruh apa, aspek infrastruktur itu menjadi lebih mudah dikelola, gitu ya. Dan kami memiliki kapasitas, ya, kapasitas baik dari sisi anggaran, baik dari sisi operator, dan sebagainya untuk mengelola semua itu secara lebih, apa, efektif dan efisien, lah, gitu. Tetapi memang karena semua dibuka untuk dipakai bisa dipakai oleh semua orang, tentu dengan pengaturan, ya, itu tentu ya harus gantian, begitu ya. Tetapi yang kita pastikan bahwa alat-alat yang sophisticated itu tingkat diutilisasinya juga tinggi, dan kita menjamin bahwa alat itu selalu dalam keadaan operasional yang baik, misalnya ya, tanpa harus merepotkan risetnya, gitu. Karena risetnya kan kita minta fokus untuk riset, ya, gitu, dan mereka pasti sudah cukup lelah, ya, Bapak-Bilu lelah dengan riset itu sendiri, ya, karena riset saat ini itu kan tidak mudah, ya, termasuk riset vaksin dan sebagainya, itu kan sama sekali tidak mudah, gitu ya. Baik. Jadi, fasilitasi-fasilitasi seperti itulah yang tadinya tidak bisa, sekarang kita bisa lakukan, gitu ya. Gitu. Baik, terima kasih Pak Andoko, artinya ini akan ada pembenahan pengelolaan dan juga fasilitasi dari infrastruktur yang lebih baik supaya para riset ini bisa lebih fokus pada riset mereka dan tidak perlu memikirkan hal-hal di luar itu ya, Pak Andoko. Ya, betul, persis, persis. Baik, terima kasih Pak Andoko atas waktunya pagi ini. Terima kasih Mbak Awis, terima kasih untuk semuanya. Sehat selalu. Sehat selalu Pak Andoko. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Good Morning Jakarta. Kembali dengan informasi menarik lainnya.